Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, amma ba'du Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT, pada zaman sekarang ini tidak kita pungkiri bahwasannya Masa muda adalah masa-masa yang identik dengan hura-hura, masa-masa yang identik dengan hedonis atau kepentingan dunia Sehingga mereka lupa akan kepentingan ukrawi atau kehidupan akhirat Nah bagaimana menjadi seorang pemuda yang lebih candu, lebih suka, lebih rindu terhadap hari-hari Ramadan Yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala atas amal-amal yang kita kerjakan Maka harus kita tanamkan keyakinan bahwa tentang kehidupan hari-hari setelah kematian Atau hari-hari ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala Jika pemuda meyakini beriman secara benar tentang hari bertemu dengan Allah Ta'ala Maka dia akan mempersiapkan pertemuan dengan Tuhannya Sedangkan bertemu dengan Allah Ta'ala diperlukan bekal Dan bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Maka kita harus menekankan akannya pentingnya keyakinan ini Jika pemuda sudah tertancap iman yang kuat tentang hari akhir Maka dia akan memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya Karena Ramadan adalah bulan di mana kita bisa beramal secara maksimal Di mana pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup Syaitan-syaitan dibelenggu di dalamnya Dan sehingga kita lebih ringan, lebih mudah untuk melakukan ibadah Sekian yang bisa saya sampaikan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ila ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh